Terima kasih telah menonton Pada video tutorial kali ini saya bagikan desain Hood RI Dan pada tahun ini kita memperingati Hood RI yang ke-77 tahun Di sini saya bagikan berbagai macam desain secara gratis Yaitu desain gapura seperti ini Nanti akan saya jelaskan ukuran-ukurannya Desain sepanduk Lalu desain backdrop Desain pamplet Tweetbon Dan desain kupon jalan sehat Semua desain saya bagikan secara gratis Format Corel dan Photoshop Semua desain saya desain dengan menggunakan skala Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan siap cetaknya Nah bagaimana cara mendapatkan aneka desain ini Silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com Caranya sangat mudah sekali Teman-teman buka browser Lalu teman-teman ketikan disini tutorial.com Seperti ini Nah disini saya bagikan berbagai macam desain Postingan yang paling baru Itu gapura Desain gapura Lalu desain backdrop Desain kupon jalan santai Atau jalan sehat Nah untuk mempermudah teman dalam proses pencarian desain yang diinginkan Silahkan teman-teman klik di pencarian Lalu teman-teman ketikan kata kuncinya Hood RI Lalu enter Nah disini ditampilkan Berbagai macam desain dengan kata kunci hood RI Ada tweet bone Nah tweet bone ini silahkan teman-teman download Lalu teman-teman ganti logonya saja Sesuai dengan logo yang sudah ada Ini saya bagikan yang format hood RI yang ke-76 Lalu disini sepanduk Nah disini sepanduk teman-teman Silahkan dibuka saja Kita buka ya Sepanduk Gapura kita buka Lalu kita cari yang lainnya Postingan yang lama Lalu backdrop Kita buka lagi Lalu ini kupon jalan sehat Nah untuk sepanduk Ini sudah saya posting sebelum-sebelumnya Nah untuk logo teman-teman bisa download disini Sepanduk ada dua Satu kali tiga meter Link downloadnya disini Untuk Corel Photoshop disini Lalu untuk satu kali empat Yang ini link downloadnya disini Untuk Corel Photoshop disini Nah untuk Gapura Nah untuk Gapura Itu saya bagi Menjadi dua teman-teman Di bagian atas Seperti ini desainnya Ini bagian atas Lalu bagian yang kedua Tiang Jadi proses cetaknya Dibagi menjadi dua Untuk bagian atas Ukuran satu kali lima meter Saya menggunakan skala Dalam proses desainnya Sepuluh kali lima puluh senti Lalu untuk tiang Itu lebar keseluruhan Dari sini ke sini ya Itu tujuh puluh senti Tingginya Tiga meter Desain tetap menggunakan skala Tujuh kali tiga puluh senti Meter Link downloadnya Disini untuk Corel Untuk Photoshop Disini Nah disini downloadnya Perhatikan Passwordnya ya teman-teman Nah itu untuk yang Gapura Lalu untuk backdrop Untuk backdrop Desainnya seperti ini Ini ukurannya Lebar 4 tinggi 2 meter Lebar 4 tinggi 2 meter File saya bagikan Format Corel dan Photoshop Link download Corelnya disini Download Corelnya disini Lalu untuk link download Photoshopnya Disini Kata kuncinya Ini teman-teman Lalu ada Desain Jalan santai Sebagi menjadi Dua desain teman-teman Desain yang pertama Ini desain yang Saya Buat Hood RI yang ke-72 Ini Silahkan teman-teman Ganti logonya saja Link downloadnya disini Untuk Corel Dan Photoshop disini Lalu desain yang terbaru Untuk jalan sehat Ini Teman-teman Ini Hood RI yang ke-77 Link download Corelnya disini Link download Photoshopnya disini Untuk tweet bone Silahkan teman-teman Gunakan tweet bone Yang saya buat Tahun lalu ya Tinggal teman-teman ganti saja Logonya Logo dan kata-katanya Ini Formatnya Corel dan Photoshop Teman-teman Jadi Menggantinya sangat mudah sekali Tinggal ganti logonya disini Temanya apa Bisa digunakan Ganti logo disini Ini ganti logo disini Ini juga ganti logo disini Temanya apa Tinggal disesuaikan saja Saya akan jelaskan Yang ini Gapura Untuk Gapura Disini bisa teman-teman Gunakan format 17 Tanggal 17 Bulan 8 1945 Bisa juga menggunakan Tahunnya saja disini Disesuaikan saja Sesuai dengan keinginan Lalu disini 17 08 2022 Atau menggunakan Tahunnya saja 2022 Desain saya bagi Seperti ini Ini bagian atas Dan ini bagian Tiang Ukurannya Kita akan cek ukurannya Teman-teman Ukurannya Ceknya disini Ini saya menggunakan Sekala Ini saya klik disini Nah ini Dari sini Kesini Itu 50 cm Ini skalanya 5 cm Jadi saat dicetak Ukurannya 50 cm Lalu disini Kesini Nah ini 70 cm Sekalanya 7 cm Tingginya Tingginya Kita cek Teman-teman Nah tingginya 30 cm Skalanya 30 cm Saat dicetak 3 meter Lalu ini Bagian atas Kita cek Skalanya Nah ini Skalanya 10 cm 10 cm 9,99 10 cm Ini tingginya Lalu Kita cek Lebarnya Nah ini Skalanya 50 cm Teman-teman Kalau saya Klik disini Atau saya Seleksi Seperti ini Nah Ini ya Skalanya 50 cm X 10 Jadi Lebarnya 5 cm Tingginya 10 cm Jadi nanti Saat cetaknya Ukurannya Berubah menjadi Ukuran sesungguhnya Tiangnya Kita buat Tingginya 3 meter Lalu ini Kita buat Lebarnya 3 meter Tingginya 1 meter Ini tinggal Dirubah-rubah Saja Teman-teman Jika tidak ada Yang Sesuai Tinggal Teman-teman Atur Saja Dirubah-rubah Backdrop Nah backdrop Ini Saya buat Ukuran Skalanya 40 x 20 Saat cetaknya Terubah ke Ukuran sesungguhnya Teman-teman Lalu Desain Kupon Jalan Santai Nah Ini Ukuran sesungguhnya 17 x 6 cm Tinggal Dipotong Disini Teman-teman Nah Kalau untuk Pembuatan Ini Penomoran Nomorator Nah Ini Silahkan Teman-teman Lihat Di video Tutorial Saya Sebelumnya Disini Teman-teman Kita buka Yang Jalan Kupon Jalan Santai Untuk Pembuatan Nomorator Untuk Pembuatan Nomorator Bisa Teman-teman Lihat Video Tutorial Lengkapnya Teman-teman Bisa Buka Disini Video Tutorial Lengkapnya Itu Ada 5 Pembuatan Nomorator Disini Penjelasan Detail Saat Mudah Sekali Teman-teman Pembuatan Nomorator Saat Cetak Otomatis Keluar Jadi Teman-teman Tidak Perlu Buat Manual Kanan Ini Kan Ada Dua Kanan Kiri Jadi Dibuat Secara Otomatis Saat Proses Cetak Nomorator Kembali Desain Ini Tinggal Teman-teman Rubah Hari Dan Tanggal Hari Tanggal Jam Lalu Tempatnya Tinggal Dirubah Ini Desain Yang Terbaru Lalu Desain Yang Lama Yang Hood RIA Ke 72 Seperti Ini Tinggal Diganti Logonya Teman-teman Ganti Aja Sekarang 77 Teman-teman Ganti Hari Dan Tanggal Jam Silahkan Disesuaikan Beserta Doorpress Ganti Untuk Gapura Di Photoshop Saya Buat Dua File Saya Buka Photoshop Ini Untuk Gapura Saya Buat Dua File Yang Pertama Desain Atas Gapura Lalu Desain Tiang Oke Saya Akan Praktikan Bagaimana Cara Menyimpan Siap Cetak Teman-teman Kita Korel Dulu Nah Contoh Ini Ini Akan Kita Simpan Siap Cetak Ini Saya Delete Dulu Misalkan Begini Pertama Seleksi Semua Ini Kan Ukurannya Skala 20 X 40 Centi File Export Misalkan Kita Buat Folder Cetak Lalu Disini Kita Masukkan Katanya Banner 2 Kali 4 Meter Dicetak 1 Lembar MA MA Mata Ayam Atau Diberi Lubang Sep As Tipenya JPG Ini Boleh Dicentang Boleh Tidak Jika Ada Desain Di Luar Desain Lembar Kerja Kita Ini Atau Ada Objek Objek Lain Di Luar Lembar Kerja Kita Ini Wajib Dicentang Karena Tidak Ada Tidak Perlu Dicentang Lalu Kita Export Disini Color Mode CMYK Lalu Disini Resolusinya Kita Menggunakan 100 Kita Coba 100 Disini Kita Masukkan Ukuran Sesungguhnya Ini 400 Kita Masukkan Unitnya Senti Klik Disini Tingginya Menyesuaikan Kita Akan Lihat Berapa Ukuran Pile Nah Ini Teman Teman Ini Desain Dengan Ukuran Sesungguhnya Hasilnya Seperti Ini Bagus Ya Tidak Pecah Ya Ini Ukuran Sungguhnya Teman Ukuran Sungguhnya Ukuran Pile 13,3 Mega Untuk Desain Yang Lainnya Caranya Menyimpannya Sama Baik Itu Yang Bedrop Yang Ini Cara Menyimpannya Sama Juga Yang Ini Cara Menyimpannya Sama Dan Ini Sebaiknya Dikasih Jarak Karena Akan Dilipat Ya Nanti Seperti Ini Dikasih Jarak Baru Simpan Format JPG Selesai Semua Seperti Ini Baru Simpan Format JPG Yang Ini Cara Nyimpannya Sama Juga Kita Perhatikan Ya Pile Export Kita Beri Nama Banner 1 Kali 5 Cetak 1 Tidak Pakai Lubang Seperti Ini Sepas Tipenya JPG CMYK Saya Buat 100 Juga Disini Kita Masukkan Ukuran Sesungguhnya 500 Tingginya Menyesuaikan Sebentar Kita Lihat Ukurannya Berapa Ukuran Pile 9,39 Mega Ini Desainnya Ukuran Sesungguhnya 1 Kali 5 Meter Ini Siap Cetak Lalu Kita Oke Nah Gimana Dengan Di Photoshop Di Photoshop Caranya Sedikit Berbeda Ini Saya Lebarkan Teman 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 Saya Tempelkan Disini Ini Juga Saya Tempelkan Disini Saya Lebarkan Oke Caranya Nah Desain Ini Kita Rubah Ke Ukuran Sesungguhnya Dulu Sebelum Kita Simpan Pilih Menu Image Image Size Lalu Disini Kita Masukkan Resolusinya Kita Samakan Seperti Yang Di Corel 100 Lalu Disini Kita Rubah Senti Menjadi Eh Inci Menjadi Senti Kita Masukkan Ukuran Sungguhnya 500 Lalu Kita Oke Ini Ukuran Sungguhnya 1x5 Meter Sempurna Hasilnya Tidak Pecah Oke Lalu Kita Simpan Pell Save As Kita Kembali Kesini Format Cetak Ini Kita Rubah JPG Banner 1x5 Ini Saya Beri Kode Disini PSD Untuk Membedakan Ini Hasil Simpan Dari Corel Dan Hasil Simpan Dari Photoshop Seperti Ini Saja Lalu Di Save Quality 12x Kita Lihat Berapa Ukuran File 15,7 MB Masih Masuk Oke Nah Seperti itu Teman-teman Cara Menyimpannya Untuk Yang Tiang Caranya Juga Sama Di Rubah Ke Ukuran Sesungguhnya Kita Ambil Tingginya Saja Misalkan Gini Image Image Size Kita Rubah Ke Senti Ini Kita Rubah Ke Ukuran 100 Disini Saya Buat Tingginya Saja Saya Rubah Jadi 300 Lebarnya Menyesuaikan Lalu Kita Oke Nah Ini Teman-teman Tingginya 3 meter Ini Sudah Ukuran Sungguhnya 3 meter Lalu Simpan File Save As Disini Formatnya JPG Ini Tiangga Pura Nah Begini Kita Save Quality 12 Berapa ukuran Pile 14,7 Oke Masih Masuk Kita Lihat Hasil yang kita Simpan Tadi Nah Disini Nah Ini Ini Pile-pile Ini Yang Siap Dikirim Kepala Cetakan Untuk Naik Cetak Ini Yang Tidak Tadi Ini Yang Backdrop Ini Gapura Bagian Atas Ini Yang Dengan Photoshop Yang Ini Dengan Corel Tadi Menyimpannya Nah Itulah Teman-teman Paket Lengkap Desain Hood RI Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Dan Pile Yang Saya Bagikan Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Tentunya Gratis Bagi Teman-teman Yang Belum Beranganan Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Dan Sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima